Oke, ini adalah tutorial Solidworks cara desain alat pembelah bambu episode 1. Nah, di episode 1 ini kita akan mendesain splitter-nya atau alat pembagi bambunya. Atau bilah-bilah pembelahnya seperti ini, yang warna pink ini. Sama kita akan mendesain bambunya. Bambunya sih simple sih, cuma silinder, cuma extrutan aja dari bentuk lingkaran. Kita lebih fokus di splitter-nya ini. Tutorial ini saya buat karena saya merasa ini penting. Dan juga ada kawan kita yang request untuk dibuatkan tutorial ini. Ini dia kawan kita. Bang, tutorialnya mana bang link-nya? Kemudian saya jawab, tutorial apa ya? Kemudian beliau bertanya lagi, tutorial membuat animasi seperti yang di atas bang videonya? Tidak ada. Mungkin yang dimaksud adalah tutorial untuk mendesain mesin pembelah bambu otomatis ini. Ya, ini adalah animasi mesin pembelah bambu otomatis yang pertama kali saya buat. Itu lebih menunjukkan cara kerjanya ya, yang tadi saya tunjukkan itu. Jadi itu bukan tutorialnya. Cuma karena, mungkin karena setelah melihat animasi tersebut, kawan kita ini tertarik untuk mempelajarinya. Mempelajari cara desain dan animasinya. Ya, dan memang setiap kali membuat animasi, saya memang berniat untuk membuat tutorialnya sekalian. Supaya bisa dipelajari oleh kawan-kawan sekalian. Cuma ya, mungkin karena kesibukan, saya tidak selalu sempat untuk membuat tutorialnya. Dan kebetulan, ini kan pertanyaannya 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan kemudian, saya baru sempat bikin tutorialnya. Dan sebenarnya ini pun saya melakukannya di tengah-tengah kesibukan ya. Tapi saya usahain, saya usahain, saya sempat-sempetin. Karena memang saya merasa ini juga penting buat kedepannya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena baru sempat sekarang. Dan 1 bulan kemudian, kawan kita ini bertanya lagi ke saya. Ya, mantap bang, ditunggu tutorial lainnya bang. Dan gue sangat menunggu tutorial animasi mesin pembelah bambu. Soalnya nggak ada tutorialnya selain di sini. Saya yakin di tempat lain ada kalau dicari. Cuma kalau mau menunggu dari saya, ya saya mohon maaf, saya nggak bisa cepat. Karena channel ini saya bikin kontennya itu sesempatnya di waktu senggang. Jadi kalau menunggu dari saya, mohon maaf, sebesar-besarnya nggak bisa cepat gitu. Karena emang ini hobi sampingan aja sih. Kemudian saya balas, oke bro, habis tutorial rantai ini selesai 4 part, lalu mau bikin konten motor dulu. Habis yang motor baru tutorial mesin pembelah bambu. Ya, ini saatnya. Kemudian dia jawab lagi. Kemudian beliau, kawan kita, membalas lagi. Oke bang, ditunggu selalu. Ya, sebelumnya saya berterima kasih karena dipercaya. Ada yang percaya dan senantiasa menunggu saya untuk membuat tutorial mesin pembelah bambu ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena harus menunggu lama. Karena ya memang kesibukan mau gimana lagi. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita langsung aja ke tutorial desain alat pembelah bambu menggunakan software Solidworks. Let's go! Oke, ini saya sudah bikin folder-foldernya. Agar file-file Solidworks-nya bisa tersimpan dengan rapi. Di sini ada total assembly, ada sub-assembly, parts to the drawing, dan lain-lain. Tapi mungkin nggak semua folder akan dipakai. Ini template saya aja. Yuk kita langsung aja. Ya, Solidworks yang saya pakai adalah versi 2018. Di sini klik aja new. Kemudian pilih assembly. Lalu oke. Oke, kalau muncul seperti ini tinggal di-escape aja. Kita akan save assembly ini. Kita simpan di folder yang tadi. Namanya ini, Bambu Splitter Tools. Saya simpan total assembly-nya di sini. 2023. 2023. Bambu Splitter Tools. Kemudian save. Lalu insert new part. Escape. Edit new part ini. Edit part ini. Oke, kita akan bikin splitter-nya dulu. Kita mulai dari situ. Kita view-nya pakai. Oke, front view. Berarti kita bikin dari right line. Oke, right line di klik kiri atau klik kanan. Lalu pilih sketch. Oke, kemudian di bagian sketch pilih circle. Bukan circle pertemanan ya. Circle-circle lingkaran. Oke, bercanda-bercanda. Lalu kita kasih dimensi pakai smart dimension. Dimensi-dimensinya itu smart. Cerdas. Misalnya kita kasih 150 mm. Ya, saya pakai satuan milimeter. Yang menggunakan satuan inch tinggal disesuaikan saja. Oke, kemudian ini kita... Oke, kemudian ini kita... Sebentar. Mana offset-nya. Ya, ini dia. Offset entities. Klik di sini. Kita kasih ketebalan 2 mili. Ini dibalik ya. Reverse. Jadi dia offset-nya ke dalam. Kemudian oke. Lalu ke bagian feature. Boss extrude. Kasih tebal misalnya 30 mili. Kemudian oke. Kemudian klik kiri di sini. Kemudian sketch. Kita bikin circle lagi. Buat di tengah. Kasih dimensi 20 atau 1 in. 1 in itu 25,4. Saya pakai 25 saja detail gitu. Oke, kemudian di offset. Sama kayak tadi. Reverse. Oke, kemudian ke bagian feature. Pilih boss extrude. Ke bagian belakang. Kali ini agak panjangan. Oke, kita kasih 120. 100 saja deh. Kemudian enter atau oke. Oke, kemudian kita akan bikin bilah-bilahnya. Atau pembelahnya. Oke, di bagian sini. Klik kiri di sini. Pilih sketch. Lalu buat. Buat ini center line. Buat. Mastiin. Sketch-nya itu bilah-bilahnya tepat ada di sini. Ini alat bantu aja. Lalu pilih line. Diklik kiri di sini. Tempelin di sini. Oke, kalau misalnya bingkok gini. Oke, kalau bingkok gini. Ini tinggal di klik aja line-nya. Kemudian make vertical atau horizontal. Escape. Kemudian ini ditempelin ke sini. Caranya pencet control. Kemudian klik kiri di sini. Dan klik kiri di lengkungannya ini. Lalu pilih make coincident. Di sini atau di sini. Sama aja. Oke, kemudian ke bagian feature. Pilih ini. Boss extrude. Kita pilih yang thin feature. Oh, ini sudah otomatis. Jadi kalau kita bikin line. Bukan rectangle. Bukan sesuatu yang apa namanya. Close root gitu. Lalu langsung kita boss extrude. Otomatis dia akan langsung. Thin feature. Maksudnya dia sesuatu yang tipis. Oke, ini kita pilih mid-plane. Ini kita balik. Kemudian ini up to service. Ini service yang ini. Oke, ini terlalu tebal. Kita akan gunakan ketebalan 1,5 mili. Ya, segini aja. Ini merge result-nya. Jangan dicentang ya. Jangan dicentang. Jadi supaya dia nggak menyatu. Ini karena memang ini di aktualnya adalah las-lasan ya. Jadi dia berupa plat-plat atau logam-logam yang tadinya berpisah-pisah kemudian disatukan dengan las. Ini klik OK aja. Oke, kemudian klik kiri disini. Sketch. Kemudian pilih line. Buat line seperti ini. Atau sembarang juga bisa. Kayak gini. Cret. Nah. Oke, kemudian klik kiri disini. Pilih convert entities. Kemudian pilih trim. Ini langsung dipilih yang power trim ya. Langsung klik kiri. Ditahan. Geser. Geser. Ya. Escape. Oke, kemudian ini di klik. Kemudian pilih convert entities. Kemudian pencet control. Klik kiri di titik ini. Dan titik ini. Pilih merge point. Lakukan hal yang sama untuk yang ini. Oke, kemudian kita akan potong bagian ini. Kita bisa pakai feature. Cut extrude. Klik bagian ini. Klik kiri bagian ini. True all. Oke, selanjutnya kita bikin pattern. Ini di edit part lagi. Ini di edit part. Tadi saya sempat keluar dari mode edit part. Oke, di bagian feature atau direct editing sama aja. Itu ada linear pattern. Ini pilih yang ini ya. Bagian bawah. Bawah. Panah maksud saya maaf. Panah. Panah ini. Pilih yang circular pattern. Kemudian direction 1. Pilih lingkaran ini. Atau yang ini juga bisa. Yang paling dia circle. Kemudian bagian ini. Pilih bodis. Pilih yang ini. Bilahnya ini. Misalnya kita mau bikin ini jadi 12 bilah. Nah, seperti ini. Atau bisa juga pakai. Atau bisa juga 6 juga bisa. Seperti ini. Oke, sebagai contoh kali ini saya akan pakai 12 saja. Kemudian klik OK. Ya, kayaknya seperti ini. Kemudian kita bikin gagangnya di sini. Klik kiri di sini. Kemudian escape. Kemudian pilih center line. Tarik dari sini. Kesini. Escape. Lalu ini. Pilih line. Klik seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Pencet control. Klik kiri di sini. Line ini dan titik ini. Kemudian pilih make midpoint. Ini kalau ada something error seperti ini. Biasanya. Ada apa namanya. Ada. Ada semacam ini. Apa namanya itu. Ah, sebutannya apa sih ini. Skate relation. Ah, lupa. Skate relation ini ada yang bedrock. Ini biasanya saya hapus saja salah satu line yang bermasalah. Kemudian saya gambar lagi. Oke. Kemudian pencet control lagi. Klik kiri di sini. Dan klik kiri di lengkungan ini. Oke. Make coincidence. Kemudian line-nya juga sama. Lakukan hal yang sama untuk line yang ini. Oke. Oke. Ini kita bikin seperti ini. Ini buat pegangan. Kita kasih dimensi. Misalnya ini. Tingginya. Misalnya ini kita kasih 130. Oke. Kemudian ini kita kasih. 80. Buat pegangan aja sih. Kemudian ke bagian sheet metal. Ini kalau sheet metal belum muncul. Klik kanan sembarang di sini. Lalu sheet metal di centang. Diklik. Seperti ini. Kemudian pilih base valence tab. Klik di sini. Oh, sudah otomatis. Oke. Ini up to surface. Surface tab. Seperti yang ini. Oke. Kalau nggak salah. Ini radiusnya bisa diatur juga. Coba kita kasih. 5. 10. Kasih 10. Untuk ketebalan platnya. Sepertinya yang ini. Saya agak lupa-lupa ingat. Pake sheet metal. One mark. Kita kasih 2 mili aja. Oke. Kemudian klik. Save dulu. Biar nggak hilang. Oke. Kemudian ini kita save dulu. Di bagian part ini. Klik kiri atau klik kanan. Sama aja. Kemudian open part. Oke. Kemudian kita kasih material. Misalnya. Kita kasih. Apa ya. Baca. 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 Plain carbon steel. Oke. Kita kasih material ini. Kemudian warnanya misalnya kita ganti. Klik kiri di sini aja. Kemudian pilih appearance. Di sini. Di bagian panahnya. Pilih yang ini. Ini di klik yang ada part ini. Oke. Kemudian pilih warnanya. Misalnya saya pilih warna pink. Warna pink. Warna pink. Oke. Kemudian ini file. Save as. Oke. Saya simpennya di. Di sini. Bambu splitter tools. Ini folder yang saya bikin tadi. Bambu splitter tools. Kalau yang lainnya ini. Kerjaan saya yang lain. Kerjaan saya yang lain. Oke. Saya simpen di sini. Simpen di bagian parts. Kalau yang tadi kan disimpen di bagian total assembly. Kalau yang ini saya simpen di bagian parts. Ini namanya gak akan saya kasih nama seperti ini. Ini saya singkat namanya. Biar lebih ringkas aja. Bambu splitter tools. BST. BST. Biar kasih nama part. Kita kasih nama splitter. Kemudian. Kita bikin bambunya. Kita arahin bambunya di sini. Insert new part. Escape. Klik kanan di sini. Collapse. Edit new part ini. Klik kiri di sini. Di permukaan ini. Pilih sketch. Lalu buat circle. Seperti ini. Escape. Lalu offset. Offsetnya kali ini kasih 10 mm. Klik di sini. Pilih reverse. Kalau kali ini gak perlu di reverse. Gak apa-apa. Oke. Kemudian diameternya. Diameter bambunya. Kita kasih misalnya 70. 70 mm. Kemudian ke bagian feature. Boss extrude. Misalnya kita mau. Bambunya ini punya. Misalnya kita pakai bambu sepanjang 1 meter. Maka ini kita isi 1000. Oke. Oke. Jadi ini contohnya kita menggunakan bambu 1 meter. Ya ini kita gambar bambunya. Oke. Kemudian di bagian sini. Di bagian part yang lagi di edit ini. Yang warnanya biru ini. Klik kanan. List external referensi. Ya ini perlu kita hapus external referensinya. Karena. Kalau gak dihapus. Nanti kalau misalnya partnya digeser. Nanti bentuknya akan berantakan. Pengalaman saya sih. Ini external referensinya. Assemblynya. Blah blah blah. Oke. Oke. Ini tinggal di klik aja. Break all. All external referensi of the modus box. Bambu splitter tools will be broken. You will not be able to. To activate this reference again. Ini di oke aja. Lalu klik oke. Oke. Kemudian ini di klik kanan. Di pin float. Oke. Kita posisiin di sekelas sini. Klik kiri disini. Mat. Klik kiri disini. Oke. Kemudian ini di klik disini. Klik disini. Ini pilih distance. Oke. Kemudian ini di kasih jarak misalnya. 300 mm. Kemudian klik kiri disini. Kita kasih cowakan dikit. Supaya bisa paralel. Kita pakai slot. Seperti ini. Kasih aja lebar 2 mm. Kemudian ke bagian feature. Cut extrude. Kasih aja kedalaman 2 mm. Oke. Karena ini masih bisa muter. Ini fungsinya cuma buat. Meluruskan saja. Kita akan lurusin terhadap ini. Seperti ini. Kemudian ini bambunya di open part. Klik kiri disini. Open part. Pancet control 1. File. Save as. Simpan di tempat tadi. Otomatis udah tersimpan di tempat tadi. Tapi kalau di tempatnya teman-teman tadi balik ke awal. Tinggal di arahin aja ke folder yang dibuat. Misalnya pas nge-save gini. Ini munculnya di halaman folder yang paling luar. Tinggal masuk aja. Ya kayak nge-save. Nge-save dokumen lah. Simpel sih. Oke ini saya simpan di sini. Bambu. Kemudian save. Oke ini luarnya saya kasih warna. Sebentar. Ini saya kasih tekstur bambu. Organic. Ini ke bagian ini ya. Appearance, scenes and decals. Lalu ini saya pilih organik. Saya pilih yang wood. Oke wood. Oke ini saya kasih warna. Warna. Ini aja. Ini seri aja. Untuk partnya. Kemudian untuk bagian luarnya. Ini saya kasih warna. Iju. Iju biasa aja. Ya kayak gitu. Jadi seolah-olah ini seperti. Bambu. Oke. Kemudian close. Ini di oke aja. Oke ini di save dulu. Oke. Kemudian di bagian display manager. Kita ke bagian ini. View scene, light and cameras. Klik kiri. Di bagian light. Sebarang aja di sini. Klik kanan. Add spotlight. Nah, biar terang. Biar terang. Kita di ketikin. Arahnya kesini. Nah, kita arahin aja kesini. Ini brightness-nya kita pakai 0,6 aja. Jadi tidak terlalu silau. Tambah satu lagi. Spotlight. Add spotlight. Di bagian sini. Agak turun dikit. Nah, seperti ini. Agak kesini. Kita kasih 0,6. Oke. Oke, jadi tampilannya lebih terang. Eh, ini kok agak gelap ya. Ini. Edit spotlight. Ini dialingin kesini deh. Oke, biar enggak terlalu gelap. Oke, balik lagi ke ini. Feature manager. Atau design tree. Jadi, save dulu. Oke, dan demikianlah tutorial Solidworks. Cara desain alat pembelah bambu. Episode 1. Dan di mana episode 1 ini kita mendesain splitter-nya. Atau pembelahnya. Dan juga memposisikan bambunya. Kita akan lanjutin lagi di part 2. Sampai ketemu lagi di part 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.